Oke, selamat malam ketemu lagi di channel youtube. Kali ini kita mau bahas soal pengguna printer inkjet. Jadi teman-teman yang punya printer inkjet yang seperti HP dashjet dan juga Canon dashjet itu yang menggunakan 2 katri tinta. Menggunakan 2 katri tinta black dan tricolor. Kalau teman-teman lihat ini jenis katri tintanya. Jadi printer yang menggunakan 2 katri tinta, printer inkjet. Ini ada yang black dan juga color. Begitu juga untuk yang Canon, untuk yang black dan juga ada yang color. Jadi mereka menggunakan 2 katri tinta. Nah, kalau teman-teman suka lihat di marketplace, itu banyak yang jual, ini saya pakai kata kunci ya, tinta refill HP. Ini banyak yang jual tinta-tinta refill. Ini contoh-contohnya berbagai macam merek tinta. Ada yang merek blueprint, ada yang merek universal, ada yang merek VIP, macem-macem. Dan juga ada yang jualnya paketan. Jadi di sini paket, jadi dapat tintanya 4 botol, 4 warna. Ada alat suntiknya di sini. Dan juga ini ada alat toolkitnya. Toolkitnya ini adalah alat to vacuum untuk kita menyedot tinta supaya dia mengadir dengan lancar. Nah, ada juga yang cuma jual tintanya dan juga jual alat suntiknya dan juga untuk toolkitnya. Jadi bebas saja. Ini ada yang jual paketan, ada yang jual satuan. Begitu juga dengan tinta refill Canon. Ini juga banyak tinta refill Canon. Ada yang merek e-print. Eh, sorry. Ya, betul e-print. Dan juga ada yang mereknya blueprint. Macem-macem di sini, VIP, macem-macem. Jadi macam-macem harga, macam-macem kualitas. Ya, jadi tujuannya adalah printer inkjet itu, cartridge-nya itu memang bisa direfill. Meskipun kita merekomendasikan menggunakan cartridge tinta original. Tapi pada prakteknya di market itu banyak sekali teman-teman yang sudah merefill dan sampai sekarang pun tetap direfill. Karena apa? Ya, dengan menggunakan refill ini tentunya kita akan berhemat. Ya, jadi teman-teman yang tadinya harus beli cartridge tinta. Setiap kali cartridge tintanya habis, kita harus beli cartridge tinta baru. Itu harganya memang terjangkau saat ini. Memang, tapi tetap aja lumayan mahal dibandingkan dengan kalau kita isi ulang atau kita refill. Dalam hal ini yang saya sebutkan adalah kita mengisi ulang atau kita suntik refill sendiri. Jadi bukan dibawa ke tempat refill center, tapi kita lakukan sendiri. Makanya itu di sini banyak alat-alatnya, paketan yang kita bisa beli, kita tinggal suntik sendiri, kita isi ulang sendiri, kita praktek sendiri. Dan tentunya apa? Harganya jauh lebih murah ketimbang kalau kita bawa cartridge kosong, kita suruh mereka isi. Dan ini anaknya kita bisa praktis, kita bisa langsung isi ulang, kita langsung refill dimanapun kita ada. Misalnya di rumah kita lagi butuh printer, lagi mau nyetak banyak, cartridge-nya habis, kita tinggal refill sendiri. Jadi langsung bisa dipakai dan kita nggak usah repot bolak-balik ke refill center. Tujuannya adalah tadi, satu kita butuh penghematan. Kita butuh penghematan. Teman-teman kalau misalnya mau refill, yang paling gampang menurut saya itu adalah kita merefill cartridge tinta yang hitam. Cartridge tinta yang hitam. Kenapa? Karena tintanya hitam ini, tinta warna hitam ini digunakan hanya pada satu cartridge. Jadi misalnya kita punya cartridge yang hitam, yang black, itu kita hanya suntik satu, atau kita isi ulang hanya tinta black aja di dalam cartridge ini. Berbeda dengan yang modelnya color, tricolor. Di dalam cartridge warna ini, itu ada tiga bagian. Jadi ada tiga warna, cyan, magenta, dan juga yellow. Di mana kita harus suntik, kita harus refill ke tiga bagian ini. Buat teman-teman yang masih baru dan belum pernah atau jarang nge-refill, mungkin akan mengalami kesulitan. Tapi ya tergantung masing-masing ya, saya nggak bisa bilang itu. Tapi biasanya paling gampang kita cuma nge-refill yang black aja. Kalau teman-teman mau tahu cara nge-refill-nya itu banyak ya. Di Youtube itu udah banyak sekali video untuk cara refill tinta. Di sini saya coba kasih lihat cara refill tinta HP 680. Nah, di sini nanti banyak video-videonya nih. Cara refill-nya gimana, tutorial-nya kalian bisa, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini juga udah disediain alat suntiknya, toolkit-nya, dan juga jenis cartridge-nya. Kurang lebih cartridge tinta ini untuk tipe-tipe tertentu itu kurang lebih caranya sama. Caranya sama, dan berlaku untuk printer yang menggunakan dua cartridge. Black dan color. Tapi buat saya sendiri yang sering mengetahkan dokumen teks hitam, dan juga kebanyakan printernya dipakai untuk cetak dokumen kerja, tugas-tugas kerjaan, cetak resi, cetak alamat, itu saya pakai kebanyakan hitam. Jadi paling gampang kita cuma nge-refill yang hitam aja. Untuk cartridge color-nya, yang buat cetak warna atau foto, ya kalau memang pas pengen nyetaknya bagus, ya saya biasanya sediakan cartridge tinta cadangan. Tapi kalau yang untuk sehari-hari, saya refill yang hitam. Tapi teman-teman mau refill dua-duanya, ya silakan aja, gak ada masalah kok. Karena tujuannya sama, yaitu kita berhemat. Oke, nah untuk cartridge tinta ini memang secara pabrikan itu tidak direkomendasikan untuk diisi ulang. Tapi prakteknya memang banyak yang refill, ya. Kalian juga bisa lihat kalau di luaran itu banyak yang jual cartridge tinta, referbis, atau cartridge tinta siap pakai. Artinya apa? Cartry tinta yang bekas, yang bekas kita pakai dan tintanya sudah habis, itu suka dibeli atau kita bisa jual, ada yang nampung, dan mereka ternyata sama mereka itu diisi ulang lagi. Diisi ulang lagi, direfill lagi, dan dijual lagi. Jadi namanya itu cartridge isi ulang yang siap pakai. Jadi itu sama aja kita nge-refill juga sendiri. Cuma bedanya ini direfillin. Oke, nah tujuannya balik lagi ke penghematan, ya. Untuk cartridge tinta ini ada usianya, ada masa pakainya. Jadi tidak selamanya dia akan terus-terusan bisa direfill. Ya syukur-syukur atau mungkin banyak juga yang bisa nge-refill di atas 10 kali, ya. Atau mungkin juga ada yang cuma 5 kali sampai 6 kali tergantung dari kondisi cicatrit dan bagaimana cara kita mengisi ulangnya. Jadi kalau memang ada yang cuma saya cuma bisa nge-refill 2 sampai 3 kali aja, tapi udah rusak cartridge-nya. Yaudah, nggak apa-apa. Karena memang tidak didesain untuk direfill terus-menerus. Tapi ada juga yang bisa nge-refill lebih banyak lagi. Jadi tergantung dari teman-teman nanti gimana belajar atau biasa mengisi ulang tinta. Ya, semuanya itu karena kebiasaan. Karena sering terbiasa merefill, makanya nanti cara refilnya jadi cepat dan gampang. Ya, nah balik lagi ke sini. Nah ini yang tadi saya sebutin ya. Tadi saya udah kasih contoh, ini yang jual paketan tinta refill dengan alat suntiknya. Ya, ini 4 warna, cyan, magenta, yellow, dan black. Ya, nah ini juga ada merek-mereknya berbeda. Yang ini ada merek high for refill, yang ini merek universal ya. Dan ini dia juga jualnya paketan ada toolkit-nya. Toolkit ini wajib nih, ya saya rasa ini wajib. Karena toolkit ini adalah alat untuk kita menyedot tinta. Jadi setelah kita refill, nanti teman-teman lihat ya di sini ya. Di tutorialnya nanti mereka pasti di akhir setelah refill, mereka pasti menggunakan alat ini untuk menyedot tinta supaya dia mengalir dengan lancar. Oke, nah jadi toolkit ini bisa dibeli ya, terpisah. Nah ini juga salah satu dari merek tinta kompatibel. Ya, blueprint ini yang lumayan bagus karena harganya dia cukup sebagai tinta kompatibel yang paling mahal di antara merek lain. Tapi saya rasa worth it karena kualitasnya juga bagus ya. Dan juga kita beli tinta botolan begini dipakainya banyak kok. Karena kita sekali refill itu, kita misalnya ini tinta botol isinya misalnya berapa? 60 mili atau 50 mili. Sekali kita refill tinta black itu, saya cerita yang black ya. Itu paling kita menggunakan antara sekitar 5 sampai 6 mili. Jadi kalau misalnya dia 60 mili itu bisa dipakai sampai 10 kali. Dengan harga tinta misalnya ini, berapa ya tadi ya? Ini tinta refill, Canon atau Epson. Nah ini kira-kira lah 22 ribu ya, lagi promo atau 40 ribu lah. Nah ini cukup murah. Kita bisa pakai sampai 10 kali refill. Jadi irik sekali dan murah sekali costnya. Nah ini yang tadi saya sebut toolkitnya. Toolkit untuk gimana kita pakai alat ini untuk kita mengeluarkan tinta dari cartridge supaya dia aliran tintanya bisa lancar. Nah kalau kita nge-refill itu kita gak usah takut nanti bikin rusak printernya itu tidak. Karena yang kita refill itu adalah cartridge-nya. Cartridge-nya ini adalah bagian di luar daripada si printer. Jadi yang tadi saya sebutin ya, kita atau saya hanya merekomendasikan merefill. Tidak memodifikasi printer. Bukan printer yang dimodif-modif ya. Modif-modif yang dipasang infus atau segala macam. Itu saya tidak. Karena kita tidak merubah proses atau kita tidak merubah bentuk dari si printer. Jadi printernya itu tetap printer yang standar. Kita hanya ngisi tintanya saja. Cartridge-nya saja. Jadi tidak merubah modifikasi printer. Ya kayak gini yang namanya printer dimodif-modif kayak gini. Saya gak rekomendasi ya. Karena udah terus terang apa? Banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Tadi nanti cartridge-nya pasti sering jebol terus. Karena tekanan dari tintanya begitu kuat. Dan juga pastinya apa? Gak akan awet. Jadi percuma kalau misalnya pakai printer yang dimodif ini. Kalau mau kita langsung beli aja printer ink tank yang original. Jadi jangan dimodif-modif. Jadi bedakan nih. Perhatian bedakan. Antara modifikasi dan kita merefill. Yang kita anjurkan, rekomendasikan adalah merefill. Karena dia tidak merusak printer. Resikonya minim. Hanya mungkin. Terusakan itu hanya pada cartridge. Dimana solusinya gampang dan murah. Kita beli cartridge tinta baru. Printer akan kembali normal seperti pada umumnya dia akan berjalan kembali normal. Jadi gak ada resiko. Nah, buat teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih merefill. Dan masih tetap isi ulang sendiri. Silahkan aja dilanjutkan. Jadi gak ada masalah kalau soal ini. Karena ya itu tadi yang saya sebutin. Lumayan kita tambah hemat dan murah. Jadi buat teman-teman yang pakai printer, inkjet, ya di rumah. Mereka mau isi ulang sendiri, merefill sendiri. Silahkan. Karena itu salah satu tujuan bagaimana kita bisa menghemat lebih. Oke. Nah. Kalau teman-teman punya informasi. Atau mungkin sekarang ini punya informasi pakai tinta refill apa yang bagus. Printernya apa. Silahkan di-sharing. Ya di-comment supaya teman-teman lain juga punya gambaran, punya informasi. Kalau ternyata merefill tinta itu gak sesulit seperti apa yang dibayangkan. Dan juga kita punya informasi pakai tinta apa yang cocok. Dan bagaimana kita refillnya sampai seberapa banyak kartrid tinta tersebut bisa kita refill. Oke. Semoga informasinya ini bisa bermanfaat. Jadi teman-teman juga nambah pengetahuan. Kalau kita namanya isi ulang itu tidak masalah. Tapi kalau mau beli kartrid asli, yang original juga lebih bagus. Karena kita gak repot, tangan gak kotor. Jadi kita tinggal pasang, ganti kartrid yang lama, kita pasang kartrid yang baru. Oke. Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen. Terima kasih.